Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan negaranya tidak mungkin diam dalam hadapi ancaman terhadap status quo dan spiritualitas Masjid Al-Aqsa. Ia juga menyebut bahwa insiden itu telah melukai hati nurani seluruh umat manusia dan hal itu seharusnya tidak dibiarkan membesar. Ada pun Erdogan dan Presiden Israel Isaac Herzog membahas penyerbuan yang dilakukan keamanan Israel dan intervensi kasar terhadap mereka yang berada di Al-Aqsa. Turki juga siap berperan dalam mencari akar masalah dan mengambil langkah dalam menciptakan perdamaian yang adil dan langgeng. Diketahui, ketegangan meningkat di seluruh wilayah Palestina. Usai pasukan Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur sejak selasa 4 April 2023. Penyerbuan di masjid itu memicu serangan roket dari jalur Gaza dan Lebanon yang dibalas Israel dengan serangan udara. Warga Palestina juga menuduh Israel secara sistematis berusaha menyahudisasi Yerusalem Timur tempat Al-Aqsa berada dan menghapuskan identitas Arab dan Islamnya. Menurut umat Islam, Al-Aqsa adalah tempat paling suci ketiga. Sementara menurut Yahudi, Temple of Mount adalah tempat kedua kuil Yahudi kuno berada. Israel menduduki Yerusalem Timur pada Perang Israel Arab 1967 dan menganeksasi seluruh kota itu pada 1980 dan hingga kini tidak diakui masyarakat internasional. Terima kasih telah menonton!